Selamat datang di Informania, ragam info menarik dari belahan dunia, yang pada video kali ini kita akan mengulas tentang 7 destinasi wisata di Surabaya ini bisa kamu nikmati dengan gratis Namun sebelum kita masuki bahasan tersebut, seperti biasa kami ingatkan kepada anda untuk like, subscribe, dan aktifkan juga icon loncengnya untuk memperoleh notifikasi video terbaru yang menarik untuk anda 7 destinasi wisata di Surabaya ini bisa kamu nikmati dengan gratis Siapa yang tak tahu Surabaya? Kota yang terletak di Jawa Timur ini terkenal sebagai kota pahlawan dan merupakan salah satu kota besar yang ada di Pulau Jawa Tahun lalu, kota ini berhasil memenangkan penghargaan sebagai kota terpopuler pada ajang Teguangzhou International Awards 2018 Memang, wajah kota Surabaya saat ini sudah banyak berubah Di beberapa sudut kota Surabaya, juga banyak ditanami bunga tabibuya yang semakin mempercantik penampilan kota ini Bahkan, mekarnya bunga ini sempat menjadi viral di media sosial tahun lalu Karena bunga ini mirip sekali dengan bunga sakura di Jepang Sebagai kota besar, Surabaya menawarkan banyak sekali destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi Dan asiknya lagi, kota ini juga ramah untuk para budget traveler Karena di kota ini masih ada beberapa destinasi wisata yang bisa kamu kunjungi dengan gratis Kalau kamu berkesempatan untuk mengunjungi Surabaya, jangan lupa untuk singgah di tempat wisata menarik berikut ini Kawasan Jembatan Merah Kalau di Jakarta kamu mengenal kawasan kota tua Surabaya punya kawasan jembatan merah Hampir sama seperti di kawasan kota tua di Jakarta Di kawasan jembatan merah ini, kamu bisa melihat aneka bangunan tua bergaya kolonial Belanda Seperti gedung Bang BNI, Mandiri, dan Maibeng Jembatan Merah Di kawasan ini, kamu juga bisa mengunjungi museum Eskom Tobeng Dan beberapa gedung tua yang dijadikan jagar budaya seperti gedung cerutu dan gedung singa Ketika berkunjung ke tempat ini, kamu akan merasa seperti sedang melakukan perjalanan waktu ke kota Surabaya tempo dulu Air Mancur Menari, Jembatan Surabaya Kamu pasti pernah melihat atraksi air mancur berwarna-warni bukan? Singapura menjadi negara yang punya pertunjukan air mancur yang sangat spektakuler Tapi sekarang kamu tidak perlu ke Singapura kalau ingin melihat atraksi air mancur yang cantik Silahkan datang ke Pantai Ria Kenjeran Lama pada hari Sabtu jam 8 hingga 9 malam Karena pada saat itu, kamu bisa menikmati pertunjukan air mancur yang cantik dengan latar belakang Jembatan Surabaya Harus kamu ingat ya, atraksi ini hanya diadakan pada hari Sabtu saja setiap minggunya Jadi jangan sampai ketinggalan Di siang hari, kamu juga bisa menikmati indahnya Pantai Kenjeran di atas Jembatan Surabaya Tempat ini terletak di kawasan kota tua Surabaya Di masa lalu, pada masa pemerintahan kolonial Belanda Gedung ini berfungsi sebagai panti asuhan Dan di kemudian hari, gedung ini beralih ke pemilikan dan dijadikan tempat produksi rokok Sampurna Dan saat ini, gedung ini dijadikan museum yang menggambarkan perkembangan industri rokok kretek di Indonesia Bahkan di sini, kamu masih bisa menyaksikan langsung produksi rokok Yang masih menggunakan teknik linting atau digulung secara manual Setelah puas berkeliling di dalam House of Sampurna ini Kamu bisa mengikuti tour gratis dengan bis merah khas Surabaya Heritage Track mirip House of Sampurna Monumen Jalusfeva Jayamahe atau Monjava Monjava atau Monumen Jalusfeva Jayamahe adalah monumen yang berada di pangkalan TNI AL Surabaya Namun, monumen ini diambil dari sempoyan TNI AL yakni Jalusfeva Jayamahe Yang artinya, di laut kita berjaya Monjava dibuka setiap hari Senin sampai Jumat Mulai dari 7 pagi hingga jam 3 sore Di tempat ini terdapat museum yang mengoleksi beberapa miniatur kapal armada TNI AL Serta ada juga diorama yang menceritakan tentang sejarah perjuangan para pahlawan bahari Karena lokasi Monjava ini berada di area pangkalan militer, kamu harus berpakaian rapi saat berkunjung ke tempat ini Museum Surabaya Lokasi Museum Surabaya ada di lantai dasar gedung Siola Gedung ini merupakan gedung jagar budaya Terletak persis di pojok jalan genteng kali atau gedung bagian samping Dengan jalan tunjungan atau gedung bagian depan Gedung yang dibangun pada tahun 1877 ini Dulunya adalah sebuah toko yang bernama Head English J. Warren Huis Atau bisa diartikan toko serba ada ala Inggris Saat ini, gedung berusia 139 tahun ini berubah fungsi menjadi Museum Surabaya Diresemikan pada tanggal 15 Juli 2015 Koleksi Museum Surabaya meliputi dari seribu benda bersejarah bagi kota Surabaya Seperti replika biola milik pencipta lagu Indonesia Raya Wagi Rudolf Supratman Wayang kulit, wayang potehi, buku-buku catatan kelahiran, kematian yang ditulis tangan yang dibuat pada 1800-an Ketel uap, abad ke-18, mesin ketik dan mesin hitung kuno, dan sebagainya Rumah Batik Surabaya Batik adalah warisan tradisional yang sangat berharga dan menjadi salah satu budaya kebanggaan Indonesia Setiap daerah memiliki ciri khas batik sendiri Karena itulah banyak sekali jenis batik yang ada di Indonesia saat ini Di rumah batik Surabaya ini terdapat beragam koleksi batik dari 16 kabupaten yang ada Yakni batik Sumeneb, Pamengkasan, Sampang, Bangkalan, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Tuban, Pasuruan, Malang, Batu, Jombang, Kediri, Pacitan, Banyuwangi, Jember, dan Tulungagung Rumah batik Surabaya ini memajang sekitar 2000 lembar batik dengan beragam corak Dan kamu juga bisa membeli batik tersebut sebagai oleh-oleh Kalau kamu tertarik untuk belajar cara membuat batik Kamu bisa mengikuti kursus singkat yang diadakan di tempat ini Mini Agro Wisata Pagesangan Surabaya Meskipun kota Surabaya dikenal sebagai kota metropolitan yang sibuk Namun ternyata kota ini memiliki destinasi wisata agro tepat di tengah kota Yakni Mini Agro Wisata Pagesangan Surabaya Di tempat ini kamu bisa melihat aneka tanaman buah, sayur-sayuran, dan juga bisa mempelajari berbagai teknik budidaya tanaman Ada sejumlah greenhouse yang ada di Mini Agro Wisata ini Yakni greenhouse untuk tanaman hidroponik dan greenhouse untuk tanaman obat organik Tak hanya itu, di tempat seluas 8.000 hektare ini Kamu juga akan diajak untuk belajar soal perikanan dan peternakan Ada tersedia aneka permainan outbound untuk anak-anak juga Itulah beberapa destinasi wisata di kota Surabaya yang bisa kamu kunjungi dengan gratis Kalau kamu masih punya waktu ruang sebelum kembali ke kota asalmu Jangan lupa untuk coba menikmati City Tour keliling Surabaya dengan memakai Surabaya Bus secara gratis Kamu hanya perlu mengumpulkan sampah dengan jumlah tertentu ke bank sampah untuk digantikan dengan tiket keliling Surabaya selama 2 jam Jenis sampah yang dikumpulkan adalah 5 botol ukuran tanggung, 3 botol besar, 10 gelas air mineral, kantong plastik resek, dan aneka kemasan plastik Nah sobat, itulah tadi ulasan kita kali ini tentang 7 destinasi wisata di Surabaya ini bisa kamu nikmati dengan gratis Semoga bermanfaat untuk kalian semua Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update informasi lainnya Yang akan menambah wawasan dan pengetahuan kita semua Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan Tetap sehat, tetap semangat, sukses selalu untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas segala 귀여 selamat menikmati